Intro Rumah tahanan kelas 2B Larantuka di Kabupaten Flores Timur membentuk panitia pengadaan pakaian dinas paru tahun anggaran 2023. Pembentukan panitia dipimpin Kepala Rutan Wahyu Budi Herianto merespon Permen Kumham No. 24 Tahun 2022 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kemen Kumham RI. Wahyu mengatakan berdasarkan peraturan baru tersebut pakaian dinas yang sebelumnya berwarna biru muda akan berganti warna abu-abu. Pakaian itu rencananya dikenakan tahun ini setelah semua prosesnya rampung. Wahyu menunturkan pengadaan pakaian tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang mana tahun ini data ukuran pakaian diisi secara online melalui laman yang telah disediakan. Oleh karena itu, jadaran rutan Larantuka langsung membentuk panitia untuk mempermudah proses pendataan ukuran pakaian masing-masing pegawai. Panitia yang sudah dibentuk akan mengikuti sosialisasi asesmen mandiri pakaian dinas yang diselenggarakan oleh Sekretaria Jenderal Kemen Kumham secara virtual pada Kamis 12 Januari 2023 mendatang. Dijelaskan, Sekretaria Jenderal Kemen Kumham melalui Biro Umum ditugaskan melakukan pengadaan pakaian dinas secara terpusat dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian dan keseragaman pakaian dinas baru di seluruh unit organisasi di lingkungan Kemen Kumham. Penugasan tersebut tertuang dalam surat edaran Kepala Biro Umum dengan nomor SEK 6UM 01.01.05 tentang pelaksanaan pengadaan pakaian dinas baru tahun anggaran 2023 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!